Halo, ini dengan Bu Cek. Saat ini saya bersama dengan Ibu Menok. Melok. Melok. Melok, besari. Memeluk, ya betul. Jadi ada kata meluk, ya? Iya. Waktu kecil kan harus dipeluk. Oh, begitu? Saya tanya. Ibu Melok ini adalah adik perempuan dari Ibu Ainun. Iya, betul. Ibu Ainun Habibi. Iya. Betul, ya? Betul, betul. Betul, atau saya mesti menunjukkan takte kelahiranmu. Atau takte keluarga. Nah, kita masuk aja langsung, ya? Ini banyak, mungkin banyak yang tidak tahu banyak hal tentang Pak Betta, Habibi. Tapi semua orang tahu betapa hubungan cinta mereka itu luar biasa. Betul, ya? Betul. Akan ada, saya dengar, ada teman cerita punya. Katanya setelah Ibu Ainun meninggal, seringkali malam-malam Pak Habibi telanjang kaki keluar, jalan sendiri diop, menangis. Ainun, Ainun, terus menangis. Betul. Betul, dan kami tahu karena beliau sendiri yang mencerita. Oh, Pak Habibi yang cerita. Jadi bukan orang gosipin apa. Pak Habibi sendiri yang cerita bahwa, ya bisa dikatakan, hampir setiap malam. Seperti setiap malam? Terjadi hal-hal yang mengganggu ketenangan beliau ya, sejak ditinggal oleh istrinya. Ya. Di antaranya, suka, tiba-tiba menangis. Oh, mereka tiba-tiba beliau menangis. Nanti lain harinya dia akan bercerita bahwa, wah saya tadi malam mimpi. Oke, apa yang ini mimpikan? Mimpi. Ainun. Iya. Selalu Ainun lah. Ainun. Ainun itu, wah pakai baju putih. Terus? Kebujuan bersinar. Ya. Jadi, kadang kita juga mimpi, wah kok sampai segitunya ya. Ya. Ditinggal oleh seseorang yang dicintai, kita juga jadi takut nih kalau nanti. Seperti itu kan. Sangat, sangat mengganggu ya itu sebetulnya. Sudah mengganggu ketenangan lah. Ya, itu mungkin saking beliau cintai. Saking mencintai. Iya, saking mencintai. Karena sempat, pada saat Bu Ainun masih ada, masih sehat. Tapi sudah mulai harus ke rumah sakit untuk pengobatan, untuk diperiksa secara keseluruhan. Nah, itu beliau waktu itu sambil menangis, bicara kepada kakak saya. Bicara kepada kakak saya. Kalau, kemana kalau Ainun sampai, kalau Ainun tinggal. Saya mau, saya duluan yang menilai. Oh belum, betul. Tidak. Tapi kan kita tidak bisa mengatur ya. Meninggal mau duluan atau kebelakangan. Sampai seperti itu. Jadi, dia sudah merasa sangat halau. Jadi, Pak Habib itu merasa bahwa dia tidak bisa hidup tanpa Ainun. Betul. Dan kita sendiri juga, walaupun kita sudah bersama-sama beliau puluhan tahun, kita juga heran gitu ya. Tentunya ditinggal oleh suami atau istri. Semua orang juga akan mengalami koncangan ya. Nah, pernah sampai mengatakan bahwa, wah, kalau saya begini terus, ada dua pilihan, saya bunuh diri atau saya masuk rumah sakit jiwa. Beliau bilang begitu, saya bunuh diri atau masuk rumah sakit jiwa. Pak Habib itu bilang begitu. Pak Habib itu. Jadi, kita kesian. Tapi apa yang harus bertanggung. Terbuan kan kita juga tidak tahu ya, Suwi. Ya, paling kita kalau sedang kumpul-kumpul, kita menghibur, beliau ketawa-ketawa. Tapi mungkin kalau beliau sudah di rumah sendirian, tentunya lain ya. Tidur yang biasanya di sebelahnya ada Ibu Ainun. Kali ini tidak ada. Saya tidak mengenal Ibu Ainun secara pribadi. Saya bahkan tidak pernah ngomong sama beliau. Sama Pak Habib juga tidak pernah ngomong secara pribadi. Tapi saya punya kesan bahwa beliau itu sangat anggun, sangat cantik, sangat lembut. Kira-kira bisa ceritain sedikit karakter Ibu Ainun itu bagaimana? Kesukaannya apa? Kenapa? Saya sebagai adiknya tidak pernah mengalami masa kecilnya Ibu Ainun ya. Tidak tahu, iya doang saya adiknya kok. Saya tidak tahu waktu masa kecilnya. Paling saya dengar dari kakak-kakak yang bercerita, oh dia itu dulu begini, begini, begini. Dia memang dari kecil pendiam. Oh pendiam. Jadi banyak main sendiri, kata-kata-kata saya. Ya itu mungkin terbawa sampai besar, sampai tua. Ya, dia memang seperti itu. Nah, dia lama sekali waktu itu di Jerman. Jadi lama di Jerman. Lama di Jerman. Pak Habib waktu itu masih sekuliah mengambil S3 ya. Mengambil S3 itu beliau sudah menikah dengan Ibu Ainun. Jadi mulai sejak itu punya anak pertama. Punak pertama Ilham. Baru mereka, bukan, sudah punya adik Ilham itu. Nah, setelah anaknya dua itu, Ibu Ainun baru pulang pertama ke Indonesia. Sejak itu. Ya itu kalau tidak salah mungkin Pak Habib sudah selesai sekolahnya. Jadi mereka bisa pulang ke sini. Dan karena saking lamanya menjadi orang Jerman, kalau kita bercanda gitu ya. Misalnya guru-guru gitu. Kan kita bisa, oh ketawa, banyak ketawa, ketawa. Lihat, dia suka kita bisa menangkap gurauan kita. Itu Ibu Ainun. Jadi kita ketawa, dia apa sih? Dia bilang, jadi diketawain gitu. Jadi dia menjadi orang Jerman sekali gitu. Kita sendiri, wah dia enggak ngerti. Tapi setelah lama dia Indonesia, lama-lama dia juga menjadi orang Indonesia lagi. Wah gitu? Iya. Makanan aku sukanya? Makanan aku sukanya hampir semua suka lah. Makanan Indonesia dia semua suka. Oh. Ya kalau di Jerman dia juga masaknya sehari-hari masakan Indonesia. Masakan Indonesia? Iya. Jadi gue gudang. Nanti kalau dari sini misalnya dia ke Indonesia, terus pulang ke sana dia membawa berbagai-bagai macam makanan Indonesia yang sudah dibekukan lah. Itu seperti itu ya. Jadi gudang dia suka. Orang dia itu kan lahir sampai umur berapa ya hidupnya di Semarang. Selama SD mungkin ya. Selama SD hidupnya di Semarang. Bu Ainun itu sebaiknya orang apa? Jawa? Orang Jawa. Orang Jawa asli. Ayah saya Jawa, ibu saya Jawa. Oh bapak dan ibu Jawa. Dia lahir di Semarang. Dan orang Jawa Tengah. Iya Jawa Tengah. Pak Habibie yang bukan? Pak Habibie campuran ya? Pak Habibie campuran. Pak Habibie ayahnya Gurung Taluk. Gurung Taluk. Ibunya Jawa. Hah? Cok. Ibunya Jawa. Bukan bugis. Jawa ibunya. Pak Habibie itu, dia bisa nemugis. Dia bisa di Makassar. Bisa di Makassar. Tapi ayahnya orang Gurung Taluk. Ayahnya ditugaskan di Makassar gitu kan? Ibunya? Ibunya setengah di Makassar. Orang Jawa. Orang Jawa juga. Ibu Habibie itu orang Jawa. Oh kita selama ini salah persepsi. Kita menduga bahwa Pak Habibie itu orang Makassar asli. Gurung Taluk. Gurung Taluk. Jadi beliau tidak bisa bahasa Makassar. Tapi mereka berbahasa entah lah campur antara makara. Kita gak tahu yang mana yang bahasa Gurung Taluk. Yang mana bahasa. Mungkin mirip-mirip ya. Gurung Taluk, Menado. Mungkin mirip-mirip. Nadanya yang pasti mirip-mirip. Katanya sebelum ketemu Ibu Ainun. Habibie ada punya cewek bule. Oh iya. Ya ada. Gak apa-apa. Namanya orang hidup. Masa muda mah. Bagus kalau punya pacar. Punya pacar. Punya pacar. Tapi setelah punya Ibu Ainun. Sudah tidak. Itu cukup. Jadi begini. Kan diketahui mungkin dari cerita-cerita. Ya dari movie itu kan. Bahwa mereka itu sebetulnya kita sudah kenal keluarga. Keluarga Besari dan keluarga Habibie sudah kenal keluarga. Sudah kenal keluarga. Jadi anak-anak juga berteman. Ya. Anak-anak berteman. Jadi sekolahnya sama. Zaman dulu sekolahnya terbatas kan di Bandung Kota Kecil. Terbatas. Ada SMA ini, SMA itu, SMA ini. Nah, mereka berteman di SMA. Ya. Di SMA, sekolah Kristen. Yang di Jalan Dago. Disebut juga dengan SMAK. Sekolah Pemenang Atas Kristen Dago. Lokasinya di Jakarta. Jadi dua-duanya di sekolah Kristen? Itu cuma beda kelas. I see. Terus? Ya. Terus mereka, ya biasa mungkin teman aja. Terus berpisah jadi mahasiswa. Kakak saya sekolah di Jakarta. Terus Pak Habibie kecernaan gitu kan. Jadi kemudian ketemu lagi Pak Habibie. Sudah selesai S2 di sana. Pulang ke Indonesia. Itu masih ubaran. Terus main ke rumah. Main ke rumah karena kita memang saling kenal. Main ke rumah nadi situ ketemu lagi. Masih ingat tak? Ibu Menur waktu itu umur berapa? Untuk mereka mulai pasang. Masih SD. SD. Masih SD jaraknya cukup. Dia nomor 4, saya nomor 8. Berapa tahun jaraknya, Bu? 14 tahun. Jadi saya gak mengalami dia kecil ya. Nah, udah. Waktu ke pacaran? Waktu ke pacaran, oh saya bagian buatin minum. Nyuguhin minum gitu. Pakai baki. Gitu. Oh, gitu. Kemudian, dia liburan kan. Kesini tuh liburan. Akhirnya, liburnya dia minta izin dipanjang gitu. Sampai akhirnya mereka. Jadi, itu pertemuan. Kemudian pacaran berapa bulan gitu. Cuma menikah. Terus berangkat ke jenama. Sama-sama? Sama-sama. Sama-sama. Itu zaman tahun 60 sekian ya berarti ya. Mungkin 62-an mungkin. Nah, itu ada satu scene yang menarik di movie itu. Ibu Ainun dan Habibi. Habibi dan Ainun yang judulnya. Habibi dan Ainun. Ada satu scene yang menarik. Waktu itu, Ibu Ainun di apeli oleh begitu banyak cowok. Nah, jadi oleh Habibi diusir pulang. Ceritanya dong? Ada-ada liat gitu? Gimana ceritanya? Saya sendiri enggak kalami. Cuma saya tahu kakak saya itu banyak yang seneng. Ya, yang seneng. Karena beliau sekolah di kedapteran UI. Siapa? Bu Ainun. Oh. Bu Ainun di kedapteran UI. Memang cantik. Itu sedang spesialis. Ya, mungkin karena cowok-cowok cantik ya. Kalau saya setiap hari ya. Biasa aja. Biasa aja gitu ya. Karena cowok-cowok itu mungkin cowok zaman dulu. Jadi banyak yang suka sama kuyol. Ya, tapi mungkin tidak berjodoh. Ya, mungkin tidak berjodoh. Berjodohnya dia Habibi. Berjodohnya dia Habibi. Karena mungkin sudah terasa bahwa, Wah, nanti saya jadi nanya mudri. Atau karena dia suka matanya yang belo. Habibi permatanya bulat ya. Bulat kan, besar kan. Ya, lagi. Ada satu apa, apa, satu patah gitu. Dia bilang gini. Li Kuan Yi matanya sipit. Habibi matanya belo. Gitu ya. Nah, waktu jadi presiden. Apa ada perubahan terhadap Buman Lo? Bagaimana? Cuman dia tambah sibuk. Tambah sibuk. Bukan aja kita. Jadi, kalau mau ketemu atau apa-apa ya. Dia sambil sibuk gitu. Kalau ketemu di rumahnya, dia sambil sibuk. Sambil ya. Jadi, kita seperti ya. Nah, kemudian dan sebentar kan beliau jadi presiden. Dan beliau memang orang yang kuat melek. Jadi, kebayanglah dia pasti kerja terus, kerja terus, dan kerja terus. Tidak ada perubahannya ya. Dia cuma tambah sibuk. Dan dia memang sepanjang masa setau kita sibuk terus. Saya masih ingat, waktu itu kita di Aspora Conference. Beliau jadi pembicara. Di? Di Jakarta. Oh, di Jakarta. Mungkin CID kedua atau ketiga ya. Saya ingat. Kedua atau ketiga. Jadi, beliau ada membagikan pengalamannya pada masa-masa genting itu. Pada waktu dipanggil pulang oleh Soekar Harto. Pak Soekar Harto. Pak Soekar Harto ya. Jadi, Pak Habibie yang orangnya cepat-cepat. Beliau cerita, saya waktu itu. Dia bilang, saya bilang sama Pak Harto, ada dua hal yang saya mau tanyakan pada Bapak sebelum saya pulang. Pertama, mengapa Soekarno diperlakukan seperti itu? Mengapa ditahan? Dia bilang begitu. Itu kan satu politik statement yang cukup, apa, kita tidak berani ngomong lah masalahnya gitu-gitu kan. Sensitif ya. Tapi beliau mengumumkan secara umum ya, jadi itu sudah diketahui. Dia bilang, saya bisa ngomong. Dia tak kasih sama Musarto. Kenapa harus menjawab saya punya dua pertanyaan? Pertama, mengapa Soekarno ditahan? Kedua, timur-timur, itu kenapa tidak dibebaskan? Dia tanya begitu. Itu kan sangat sensitif pertanyaan itu. Dia tidak berani ngomong tanya kayak begitu kan. Nah, terus beliau bukakan juga. Bu Ngelong itu tidak pernah dengar ya. Beliau bukakan. Jadi dia cerita dikitapinya itu. Jadi sekarang diganti ya, berapernya saya yang membawancara. Oh, kita kan saling share tentang beliau ya. Dia bilang gini, Pak Harto bilang begini. Ya, sebab banyak yang mau bunuh Soekarno. Oh, jadi diamankan di sini ya. Jadi harus diamankan di sini ya. Terus yang kedua rupanya dari saya punya persepsi. Bahwa memang dari awal itu beliau mempunyai persepsi. Apa? Punya pemikiran tertentu terhadap timur-timur. Makanya pada zaman beliau timur-timur, umat 3 ya, referendum. Nah, terus ada lagi enggak yang Bu Melo yang ingat yang terkesan tentang HPB dan AIB? Ya, mungkin tentang apa ya, tentang saling ketergantungannya mereka ya. Itu terbentuk selain mungkin dasarnya cinta mereka yang ukurannya itu masing-masing lebih. Tapi selain itu juga yang membuat lebih bertambah, plus-plus itu karena mereka hidup di Eropa. Oh. Kalau saya lihat begitu. Di Eropa, kalau di Indonesia, kita kan teman banyak ya. Dan cara bertamu, cara berteman itu sangat beda dengan di Eropa, di Jerman terutama. Ya. Di Jerman kita mau ketemu orang, mau nge-nge-nge, mau apa-apa kan harus janjian dulu. Waktunya tertatas, budayanya lain mungkin ya, itu menyebabkan mereka juga. Karena mereka itu tidak pernah berpisah masing-masing, sendiri-sendiri, pergi kemana-kemana sendiri-sendiri, itu tidak pernah. Selalu bersama-sama. Yang saya, yang dari Amerika kan memang merasakan seperti itu ya. Saya juga sudah lama ya, 28 tahun. Tapi orang Jerman lebih individual juga dibanding orang Jerman. Oh, saya kira begitu. Ya, terima kasih Ibu Malak untuk membagi cerita, kisah, apa yang terjadi pada Pak Habibie setelah Ibu Aino meninggal. Ya, dan itu berjalan lama ya. Eh, maaf, Pak Habibie meninggal kenapa? Dia memang dari, sudah lama juga banyaknya jantung, juga kemudian sudah sepuluh juga, jadi tidak ada sih yang akan melihat. But, be-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Bruce Lee. Beliau ditinggal di? Los Angeles. Los Angeles, disebut sebagai diaspora ya. Sama dia Pak Habibie ya. Terima kasih Mas Bruce Lee.